Intro Acara ini didukung oleh Desa P, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Program bantuan pengembangan objek wisata tahun anggaran 2021 dari Kementerian Desa PDTT dilaksanakan dalam rangka memperkuat arah kebijakan strategis jaring komunitas wira usaha desa, lumbu ekonomi rakyat, dan lingkar budaya desa melalui pembangunan sarana dan prasarana. Kegiatan ini untuk pengembangan objek wisata, peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, serta mendorong optimalisasi sumber daya desa melalui bundes. Kelurahan Hargo Tirto Kapanewang Kokap Kabupaten Kulung Progo menerima program bantuan sebesar Rp430.695.000. Jadi kenapa saya memilih brandingnya Leviner Edukasi? Karena memang saya ingin ada satu wisata di tengah-tengah Kelom Progo yang basicnya adalah edukasi. Semua berbasis selfie, foto. Tetapi kami memilih yang pemberdayaan full masyarakat dan apa yang kami buat adalah berkepanjangan, berkelanjutan. Jadi ketika membuat wisata yang seperti ini, mereka tinggal, mereka merasakan budaya kita, mereka belajar dengan kita. Kita punya paket kayak membatik, memainkan gamelan, terus dia merasakan membuat gula semut, apa yang dibuat oleh masyarakat sini. Kemudian kita juga punya sisur sungai, fun game, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya lengkap, komplit. Satu-satunya wisata edukasi yang ada di Kelom Progo. Awalnya besarannya adalah Rp600.000.000. Itu untuk pembangunan Balai Kesenian, Pios, dan Kedai. Tetapi di akhir bulan September kami diberitahu bahwa baginya turun menjadi Rp430.695.000. Kami menandatang PKS di tanggal 1 September 2021. Eko Perwanti selaku Sekretaris Desa Kelurahan Hargo Tirto menyatakan, bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Balai Kesenian Tradisional di Desa Wisata Segaji, Life in and Education. Asmi Wijayati, Mobile Jurnalis Desa, melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.